N.S. H.B.A. Season 278, Primal Chaos Bed Vs. Gelang penghancur surga. Atasi itu. Long Chen berteriak dengan penuh semangat ketika dia merasakan itu akan terbangun. Dia akhirnya berhasil. Bahkan tanpa teriakan Long Chen, ruang kekacauan utama bergidik dan aura sengit meletus. Seolah-olah seekor naga yang sedang tidur telah dibangunkan. Long Chen hanya merasakan kekuatan tak berbentuk menyerang gelang penghancur surga sebelum ledakan raksasa mengguncang ruang kekacauan utama. Pada saat ini, gelang penghancur surga raksasa ditembus. Sebuah lubang raksasa muncul di dalamnya. Gelang penghancur surga tidak hancur, tetapi berapa kali lebih banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menembusnya daripada menghancurkannya. Bahkan benua surga bela diri tercengang. Setelah itu, Rune yang menutupi gelang penghancur surga mulai meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh gelang penghancur surga. Akibatnya, aura dunia tiba-tiba hilang, dan ki-spiritual tak berujung meledak. Kepadatan ki-spiritual ratusan kali lebih besar dari formasi pengumpulan roh terbaik. Apa? Melihat Rune gelang penghancur surga menghilang, para penyerbu tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Gelang penghancur surga adalah item abadi dari pesawat yang lebih tinggi. Tidak ada kekuatan di pesawat bawah yang bisa menghancurkannya. Seru Kaisar Ras Darah Dalam pertempuran abadi saat itu, benua surga bela diri telah berada dalam kondisi terkuatnya, dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghancurkan gelang penghancur surga. Meskipun gelang penghancur surga telah ditekan, selama diberikan waktu, itu akan pulih secara otomatis. Mereka tidak pernah bisa menghancurkannya. Namun, sekarang dihancurkan, dan mereka bahkan tidak melihat bagaimana hal itu dilakukan. Roh itemnya telah mati, dan energi yang telah diekstraksi selama bertahun-tahun ini perlahan-lahan dilepaskan kembali ke benua. Kamu, kamu benar-benar melakukannya. Energi gelang penghancur surga perlahan kembali ke sumbernya. Seru benua surga bela diri. Tepat pada saat ini, penghalang lima penguasa menyebar, mencakup gelang penghancur surga juga. Long Chen, jangan buang waktu. Krisis belum berakhir, menyerap energi dan menjadi penguasa. Kita harus menutup jalan sebelum mereka turun, kata Soverein Yun Sang. Semua orang, fokuslah pada kultivasi. Kami akan menjaga fondasi Anda tetap stabil. Buat terobosan lebih lanjut, kata Soverein Xi yang kepada para ahli dari benua surga bela diri. Lima penguasa duduk di udara, di timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Pada saat yang sama, lima item divine tertinggi melepaskan cahaya divine yang berdenyut di udara. Itu membuat pikiran orang langsung melupakan penjajah, yang memungkinkan mereka memasuki kondisi meditasi secepat mungkin. Hentikan mereka. Kaisar Ras Darah melolong dan memimpin pasukannya menyerang penghalang lima penguasa. Mereka belum pernah bisa mengguncang penghalang mereka sebelumnya. Tapi sekarang penghalang itu telah diperluas, karena bagaimana kekuatannya telah menyebar lebih jauh, itu bergetar dengan setiap pukulan. Namun, penghalang ini dibuat dengan esensi jiwa lima penguasa, dan berisi kekuatan lima generasi penguasa. Bahkan jika itu menyebar tipis, penjajah tidak dapat menghancurkannya untuk sementara. Tepat pada saat ini, ki spiritual meledak dari gelang penghancur surga. Energi yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun dilepaskan. Adapun Longchen, dia berdiri di dalam lubang gelang penghancur surga. Bintang-bintang berputar di sekelilingnya, dan dia dengan gila-gilaan menyedot energi gelang penghancur surga. Hanya dalam waktu setengah dupa, aura Longchen tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Dia telah mencapai heaven stage ke-10. Dengan energi astralnya terbangun, seni tubuh hegemon sembilan bintang Longchen memiliki kekuatan melahap yang menakutkan. Jika bukan karena Ye Ming meluncurkan serangan terlebih dahulu, Longchen bisa berjalan-jalan di berbagai dunia, dan tidak akan terlalu lama baginya untuk menyerap energi yang cukup untuk setidaknya menjadi kaisar. Gelang penghancur surga seperti lintah penghisap darah yang menyerap benua surga bela diri. Sekarang setelah dibunuh oleh manik kekacauan utama, semua energi itu akhirnya kembali ke benua. Manik kekacauan utama sekali lagi menunjukkan terornya. Gelang penghancur surga yang telah mengejutkan benua surga bela diri selama bertahun-tahun terbunuh dalam satu pukulan. Sayangnya, manik kekacauan utama telah kembali ke keheningan sekali lagi. Tidak peduli seberapa Longchen mencoba berkomunikasi dengannya, itu mengabaikannya. Sejak dia mendapatkan manik kekacauan utama, dia hanya bisa mengendalikan ruang di dalamnya. Dia tidak bisa benar-benar menggunakannya untuk menyerang. Namun, dia tahu bahwa ketika diprovokasi, itu akan secara otomatis menyerang balik. Kali ini, pertaruhannya membuahkan hasil. Longchen tahu bahwa keberuntungannya busuk, tetapi nasib buruk tidak masalah di depan kekuatan absolut. Manik kekacauan utama telah langsung memusnahkan gelang penghancur surga. Hanya bisa dikatakan bahwa keduanya tidak berada pada level yang sama. Longchen tahu bahwa keberadaan yang paling menakutkan pada dirinya adalah manik kekacauan utama. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Namun, hanya menggunakannya untuk menghancurkan gelang penghancur surga sudah memuaskannya. Itu telah menyelamatkan benua surga bela diri dan mengembalikan energinya. Pada saat ini, cahaya bintang muncul di sekitar Longchen. Energi gelang penghancur surga mengalir ke dalam dirinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saat Longchen berkultivasi, hujan cahaya jatuh di dalam penghalang. Ini adalah hujan tau surgawi, dan itu memungkinkan orang untuk dengan cepat memahami tau surgawi dan membuat terobosan. Itu adalah kehendak benua surga bela diri. Karena Longchen tidak lagi membutuhkan bantuannya, dia memberikan energi ini kepada para ahli benua surga bela diri. Dia adalah jantung dari benua dan kehendaknya. Dia adalah hukum tertinggi di benua itu. Oleh karena itu, dengan bantuannya, banyak ahli membuat terobosan. Dengan setiap nafas, banyak orang maju. Mereka yang berada di alam bawah khususnya membuat terobosan berturut-turut. Mereka yang berada di alam penggabungan surga awal membuat tiga terobosan hanya dalam waktu sebatang dupa, mencapai alam penggabungan surga pertengahan. Aura prajurit Dragon Blood juga naik dengan cepat. Mereka tampak diambang maju ke Heaven Stage ke-10. Setelah melihat ini, ekspresi para penyerbu semuanya berubah. Pada saat ini, mereka menyerang penghalang dengan seluruh kekuatan mereka, menyebabkannya bergetar hebat. Kekuatan pertahanannya telah jatuh. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika masalah ini ditunda, kita semua akan terbunuh, kata Gui Sidari Ras Unding. Ye Ming menyerang penghalang dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah satu-satunya yang telah menjadi penguasa. Tetapi bahkan dia tidak dapat menembus penghalang ini dalam waktu singkat. Ye Ming sangat marah. Bahkan sebagai Soverein, dia masih menghadapi kemunduran dan kekalahan berturut-turut. Dia baru saja berhasil menekan Longchen sebelum Soverein Yun Sang muncul, dan yang terakhir benar-benar memandangnya sebagai bukan apa-apa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Raung Ye Ming. Tidak ada jalan lain. Lakukan pengorbanan darah, kata Kaisar Ras Darah. Setelah mendengar ini, ekspresi yang lain berubah. Tetapi mereka mengangguk. Sangat cepat, bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari pintu masuk ke Gunung Roh Iblis, dunia Yin Yang, medan perang kuno, dan pemakaman Dewa Rusak. Bentuk kehidupan dari ras iblis, ras darah, ras binatang iblis, dan ras abadi dibuang seperti binatang beban. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang rendah. Mereka baru saja datang ke benua itu ketika berbagai serangan jatuh, menghancurkan mereka. Darah mereka mewarnai tanah. Bab 2772 Kaisar Monian. Apa yang mereka lakukan? Teriakan kaget terdengar. Musuh mereka sekarang membunuh orang-orang mereka sendiri. Imam besar menghela nafas. Mereka benar-benar kejam. Kami tidak melawan mereka untuk memperlambat penyerapan energi jiwa darah dari altar mereka. Jadi mereka mengeluarkan bentuk kehidupan dari dunia mereka sendiri untuk disembeli. Dewa kekayaan, berkati mereka dengan perlindunganmu. Jangan biarkan mereka bereinkarnasi di sana lagi. Doa Maruyun, tidak tahan melihat ini tetapi tidak berdaya untuk menghentikan pembantaian. Demi tujuan mereka, para ahli ini rela melakukan apa saja. Dengan kurangnya energi jiwa darah, solusi mereka adalah membunuh sesama anggota ras mereka sendiri. Beberapa makhluk hidup yang lebih lemah belum mencapai alam siantian, tetapi mereka masih dikirim sebagai domba untuk disembeli. Adegan ini adalah salah satu dari neraka. Meskipun mereka adalah musuh, orang tidak bisa menahan perasaan marah melihat makhluk hidup ini dibantai. Tetapi mereka juga merasa sangat tidak berdaya. Maruyun, imam besar, bulu surga Witaois, dan para ahli lain yang telah hidup begitu lama pada dasarnya telah memantapkan basis kultivasi mereka. Mereka hanya bisa menjaga dan melihat apa yang terjadi. Anehnya, Ling Yunzi juga tidak berkultivasi. Dia hanya menonton. Tampaknya adegan ini tidak dapat membuat emosinya bergejolak. Selain mereka, mayoritas ahli benua berada dalam kondisi meditasi, tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka fokus untuk maju secepat mungkin. Di dalam penghalang, aura meletus setiap saat. Setelah dua jam, semua prajurit Dragon Blood Legion maju ke ranah yang mulia. Selanjutnya, aura mereka masih terus menanjak. Pada saat ini, Ziyan, Monian, dan Ye Zikiu perlahan terbangun. Aura Kaisar berputar-putar di sekitar mereka. Mereka telah maju ke ranah Kaisar. Hahaha, aku, Monian, telah menjadi Kaisar. Leluhur keluarga Mo, lihat saja aku. Monian tiba-tiba meraung, tidak bisa menahan diri. Kamu Ming. Monian tiba-tiba keluar dari penghalang. Melihat Ye Ming menyerang penghalang, dia menembak ke arahnya. Monian tahu bahwa di setiap generasi benua surga bela diri, hanya satu orang yang mungkin bisa menjadi penguasa, jadi menjadi Kaisar adalah batasnya. Pada saat ini, dia perlu berjuang lebih lama untuk Longchen. Mencari kematian, kemarahan Ye Ming melonjak, melihat tendangan Monian, dia mengulurkan tangan untuk meraih kakinya. Ledakan, kaki Monian mendarat tepat di tangan Ye Ming, menyebabkan tubuh Ye Ming bergidik. Namun, dia menahan kakinya. Mati, Ye Ming mencibir. Meskipun kekuatan Monian sangat kuat, dia hanyalah seorang Kaisar. Dia masih bukan pasangan yang cocok untuk Ye Ming. Namun, tepat saat dia menarik, rasa sakit yang tajam datang dari pipinya. Heavens Izing Sun hunting bow milik Monian telah mencambuk wajahnya. Teknik ini adalah tiruan dari seni menamparkan wajah Longchen. Dengan busur, itu jauh lebih nyaman. Dengan tendangan untuk meletakkan dasar, tamparan busur ini dilakukan dengan sangat baik. Akibatnya, wajah Ye Ming terkoyak parah. Kepalanya tampak seperti terbelah. Karena dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun, dia secara alami melepaskannya. Monian menarik kembali kakinya dan kemudian melepaskan tendangan dengan kakinya yang lain, mengenai hidung Ye Ming dan membuatnya terbang. Idiot! Bahkan sekarang kamu hanya memiliki biji melon yang berguling-guling di kepalamu, ejek Monian. Dia telah melihat pertarungan Longchen melawan Ye Ming dan dengan jelas melihat bahwa selain memiliki kekuatan penguasa, kelemahan Ye Ming sama seperti sebelumnya. Setelah menendangnya pergi, busur Monian membungkus seperti bulan sabit dan panah melesat seperti bintang jatuh. Bagaimanapun, dia bukan Longchen. Dia tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Karenanya, setelah mendapatkan keuntungan, dia langsung berhenti. Kalau tidak, kesalahan akan membuatnya dikubur di sini. Mengetahui dengan tepat seberapa banyak yang harus dipamerkan sebelum mundur adalah kebijaksanaan sejati seorang pahlawan. Pada saat ini, Ye Ming meraung dan meninju panah Monian. Itu meledak, meninggalkan tangannya berdarah. Ye Ming dengan marah mengutuk. Monian benar-benar jahat. Itu bukan panah biasa tapi panah yang meledak. Monian telah secara akurat meramalkan bahwa dalam kemarahannya saat ini, Ye Ming tidak akan menghindar. Dia pasti akan memblokirnya secara langsung untuk memenangkan kembali wajahnya. Tetapi panah itu kemudian meledak dan membuat tangannya berdarah, semakin membuatnya marah. Barang dagangan Gu Oran benar-benar terbaik, puji Monian. Panah yang meledak ini dibuat dengan ratusan logam abadi yang berbeda, dan ada formasi yang diukir di dalamnya. Bahkan Ye Ming yang sekarang menjadi soverein tidak bisa mengabaikannya. Cih, kamu, idiot yang menjadi penguasa, hari ini aku akan menunjukkan kepada dunia bagaimana aku, Monian, mengalahkanmu. Ingat kemuliaan bagaimana saya bertarung melintasi alam untuk mengalahkan penguasa. Petik 2. Monian melambaikan tangannya. Pada saat ini, Ye Zikyu terbang dengan pedang sumber utara, dan Wilde menyerang Ye Ming dengan kapak gurun barat. Ketiganya menyerang Ye Ming dari arah yang berbeda. Kamu tak tahu malu, bukankah kamu bilang kamu bertarung satu lawan satu? Raung Ye Ming. Monian mencibir, idiot, kapan aku mengatakan itu? Saya mengatakan bahwa saya akan mengalahkan Anda. Apakah saya mengatakan sesuatu tentang tidak memiliki pembantu? Wow, seorang soverein sebenarnya takut pada kita bertiga. Anda benar-benar penguasa paling tidak berguna yang pernah saya lihat. Anda sudah ditampar dan ditendang oleh Longchen. Dia membuatmu melarikan diri seperti tikus. Sekarang melawan tiga kaisar, kamu sangat takut sehingga kamu ingin bertarung satu lawan satu. Apakah Anda masih memiliki wajah? Dibandingkan dengan lima penguasa benua surga bela diri, Anda benar-benar memalukan. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri di sini. Aku, aku akan membunuhmu. Ye Ming bergidik karena marah pada ketidakberdayaan Monian. Dia jelas menggunakan angka tetapi tetap membuatnya terdengar sangat bermartabat. Namun, meskipun semuanya jelas tidak masuk akal, Ye Ming tidak dapat menemukan cara untuk melawan dengan kata-kata. Tombak tulang Ye Ming sekali lagi muncul. Kali ini, tombak tulang itu bahkan lebih jahat. Tampaknya itu juga menyerap energi jiwa darah dari mereka yang terbunuh. Ye Ming menyerang Monian dengan Resenful Deat City yang bergetar di belakangnya. Namun, dia baru saja melangkah maju ketika Wilde dengan kejam meretas Western Desert Axe padanya. Enyah! Raung Ye Ming! Ledakan! Wilde dikirim jatuh kembali, tetapi lengan Ye Ming menjadi mati rasa. Kekuatan fisik Wilde telah melampaui alam akal sehat. Sementara semua orang berkultivasi, Wilde tidak berkultivasi, sepertinya dia tidak tahu caranya. Yang dia rasakan hanyalah energi tanpa akhir yang memenuhi tubuhnya, dan itu bahkan lebih cepat daripada saat dia makan daging. Benua Surga Beladiri diam-diam menyerapki darah di udara dan mengirimkannya ke tubuhnya, membuat tubuh fisiknya benar-benar menakutkan. Lagi! Yang mengejutkan dan membuat Ye Ming semakin marah adalah bahwa bahkan sebelum lengannya yang mati rasa pulih, Wilde sudah meretas kapak gurun barat ke arahnya. Bab 2773 krisis berikutnya turun. Seluruh tubuh Wilde ditutupi tanda emas bercahaya, dan matanya seperti lentera. Dia seperti raksasa emas yang meletus dengan blutki. Wilde tidak tahu cara berkultivasi, dia juga tidak mengerti cara menggunakan teknik pertempuran. Karena dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar, tidak ada tindakan balasan terhadapnya. Jika seseorang dengan pengalaman pertempuran yang cukup ingin menebak langkah Wilde selanjutnya, mereka pasti akan mati. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang mati seperti ini pada Wilde. Ledakan! Bahkan Ye Ming tidak berani ceroboh di depan kapak Wilde dan harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Dia meniup Wilde kembali sekali lagi, tetapi tangannya sendiri mulai berdarah. Pada saat ini, tombak Ye Ming berayun ke kiri, menghalangi pedang Ye Zikiu. Ketika dua benda suci dunia ini bentrok, itu melepaskan dunia es yang membeku dan menghancurkan hukum dunia. Ye Zikiu seperti Dewi Es, dengan banyak istana kristal es muncul dalam manifestasinya. Dengan satu pedang, dia membekukan langit. Ketika Ye Ming memblokir serangannya, seluruh tubuhnya menjadi terbungkus es. Ice Qi menyerbu tubuhnya, menusup darah dan dagingnya seperti jarum. Kineter abadi. Ye Ming meraung, menghancurkan es yang menutupi dirinya. Setelah itu, dia mengayunkan tombaknya dan nyaris tidak bisa mengenai panah diam Monian sebelum mengenainya. Bahkan satu lawan tiga, Ye Ming masih memegang kendali. Bang! Namun, ketika dia menghancurkan panah Monian, yang dia pikir akan menjadi pukulan mematikan, dia menemukan bahwa panah itu kosong dari kekuatan apapun. Menggunakan semua kekuatannya secara praktis tidak menyebabkan dia terhuyung-huyung, dan pada saat inilah panah lain bergemuruh menuju dadanya. Tidak ada waktu untuk menghindari ini. Ledakan. Panah itu meledak di dada Ye Ming. Bahkan setelah mengedarkan kekuatan soferennya, dadanya dibiarkan berantakan. Monian. Ye Ming meraung. Monian adalah seorang penipu. Lebih jauh lagi, mengetahui bahwa Ye Ming akan secara otomatis merasakan panah apapun di kepalanya. Monian dengan sengaja membidik dadanya, menumpulkan indranya. Itu bukan luka fatal, tapi rasa sakitnya nyata. Panah yang meledak meninggalkan banyak pecahan peluru di tubuhnya. Pecahan peluru itu berduri, dan mengeluarkannya akan merobek cukup banyak daging juga. Pada saat ini, Wilde telah kembali, menyerang langsung ke Ye Ming, dan Ye Zikyu mengayunkan pedang esnya. Ye Ming berulang kali melolong marah. Kekuatan kasar Wilde sangat menakutkan, sementara energi S. Ye Zikyu begitu ganas sehingga dia berjuang untuk menghadapinya. Tapi yang paling menyebalkan adalah Monian yang meluncurkan serangan diam-diam dari kejauhan. Kadang-kadang, dia bahkan akan mengirim kuali dataran tengah ke arah Ye Ming. Mereka bertiga benar-benar berhasil mengikat Ye Ming sepenuhnya, dan dia tidak bisa ceroboh terhadap salah satu dari mereka. Satu saat terlalu percaya diri dan dia akan ditipu oleh Monian. Tiba-tiba, suara sitar terdengar dan jantung Ye Ming melompat. Auranya tiba-tiba menjadi lamban untuk sesaat. Ledakan. Kapak Wilde jatuh, membuatnya terbang. Setelah itu, Ye Ming berbalik untuk melihat bahwa Ziyan juga muncul. Ziyan saat ini telah mencapai ranah kaisar dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Musik sitarnya penuh dengan aura pembunuhan yang brutal. Dengan setiap dentingan sitarnya, Ye Ming merasakan hatinya berfluktuasi. Dia tidak dapat mencegah musik sitar Ziyan mempengaruhi dirinya. Dia memblokir pedang Ye Zikiu, hanya untuk dipukul di pipi oleh panah Monian. Itu hampir menembus kepalanya. Ye Ming akhirnya merasa takut. Ziyan memainkan lagu pemurnian jiwa iblis, yang telah membunuh sejumlah ahli yang tidak diketahui sebelumnya. Sekarang dia telah maju ke ranah kaisar, dan lagu ini difokuskan sepenuhnya padanya, rasanya seperti menyedot jiwanya. Dia harus melawan invasinya saat dia bertarung, menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Blokir dia, teriak Monian tiba-tiba. Pada saat ini, busurnya bergetar dan tiga anak panah terbang keluar. Begitu mereka muncul, Ye Ming memiliki firasat buruk dan mencoba melarikan diri. Namun, tiga anak panah terbang ke arahnya dari tiga arah yang berbeda, sementara Wilde dan Ye Zikiu juga menyerang pada saat yang bersamaan. Ledakan. Ye Ming batuk darah. Dia harus memblokir pukulan kekuatan penuh Wilde, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pedang Ye Zikiu menembus dadanya. Serangannya membekukan dadanya yang kokoh. Bunuh dia, teriak Monian saat kesempatan mereka telah tiba. Lagu pemurnian jiwa iblis Ziyan benar-benar menakutkan. Bahkan seorang penguasa tidak dapat menolaknya, membiarkan dirinya terbuka untuk dibunuh. Pakar Ras Unding segera bergegas ketika mereka melihat hal-hal berubah drastis. Guisi adalah yang pertama muncul, langsung menuju Ziyan. Dia adalah yang paling menakutkan dari mereka berempat. Enyah. Ziyan tiba-tiba membanting kedua tangannya di Southern Sea Zider. Akibatnya, tujuh senar bergetar, dan cahaya surgawi terbang keluar dari sitar, berubah menjadi tujuh pedang yang menebas ke arah Guisi. Guisi kemudian dikirim terbang, jatuh kembali dengan menyedihkan. Tujuh lubang berdarah hadir di sekujur tubuhnya ketika dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Dia tercengang. Jika bukan karena Ziyan yang sebagian besar fokus pada Ye Ming, dia mungkin sudah mati karena serangan itu. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Ziyan baru saja mengalami kesengsaraan besar. Orang yang baik dan tidak bersalah telah secara paksa diubah menjadi seseorang yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Transformasi semacam ini dari satu batas ke batas lainnya, dari putih ke hitam, dari terang ke gelap, akan menciptakan jenis keinginan khusus. Ketika orang baik menjadi orang jahat, mereka mencapai puncak sisi itu. Ziyan terus-menerus menerima ajaran untuk menjadi baik, untuk tidak menyakiti kehidupan lain. Namun, di dunia Yin Yang, ketika sitar laut selatan menyegel basis kultivasinya, dia melihat sisi gelap manusia. Desauteransi Zider telah menanam benih di hati Ziyan pada waktu itu, dan itu telah ditekan oleh Ziyan sejak saat itu. Dia masih memilih untuk percaya bahwa dunia ini baik, bahwa itu indah. Penindasan itu berlanjut sampai dia dan Long Chen bersekongkol. Setelah melihat Long Chen jatuh ke jebakan maut karena dia, setelah melihat wajah munafik master musik dengan jelas, benih yang tertekan itu meletus. Itu langsung tumbuh. Setelah ditekan begitu lama, itu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Lagu pemurnian jiwa iblis adalah sesuatu yang diciptakan oleh penguasa Han Wei. Namun, Ziyan telah melampaui dirinya dalam hal ini. Lagunya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Jika bukan karena sitar laut selatan membutuhkan setengah dari kekuatannya yang terfokus pada penghalang yang dibuat oleh lima penguasa, hanya Ziyan saja sudah cukup untuk menangani Yeming. Dengan Yeming dalam krisis, ahli undiing yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, bahkan meledakan diri mereka sendiri untuk ikut campur di medan perang mereka. Pada saat ini, teror ras undiing terungkap. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dan tidak takut mati. Menarik kembali, berhenti, berhenti berkelahi, teriak Monian. Ini meningkatkan jumlah energi jiwa darah yang memenuhi udara. Dia menarik kembali Wilde yang masih menyerang. Namun, tepat pada saat itu, ekspresinya berubah. Ledakan Altar ras binatang iblis tiba-tiba meledak, dan mahkota penguasa muncul di kepala singa berkepala sembilan. Dia juga telah menjadi soverein. Singa berkepala sembilan meraung, mengguncang tanah. Aura yang kuat terbentang dan niat membunuh mengamuk darinya. Longchen, keluar dan hadapi kematianmu. Bab 2774 Orang Suci Bangkit Singa berkepala sembilan mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya memecahkan langit. Dibandingkan dengan Ye Ming, auranya berkali-kali lebih kuat. Tiba-tiba, singa berkepala sembilan menghilang, muncul kembali tepat di depan Monian dan yang lainnya. Dia memblokir jalan mereka kembali ke penghalang. Dia kemudian melepaskan cakar, yang menghancurkan hukum ruang angkasa. Itu mencakup Monian, Wilde, Xi Yan, dan Ye Zikiu pada saat yang sama. Melihat ini, Wilde menghancurkan Western Desert Axe. Apakah singa berkepala sembilan telah menjadi penguasa? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan kapaknya. Akibatnya, Wilde dikirim menabrak tanah seperti bintang jatuh oleh cakar singa berkepala sembilan. Mereka tidak pada level yang sama. Monian terkejut. Meskipun keduanya adalah penguasa, singa berkepala sembilan jauh lebih kuat dari Ye Ming. Mereka semua telah disesatkan oleh kekuatan Ye Ming. Mereka berpikir bahwa semua penguasa dunia lain akan berada pada tingkat kekuatan ini. Namun, satu pukulan dari singa berkepala sembilan ini memberitahu mereka bahwa ada perbedaan besar. Tangan Ziyan dengan cepat bermain, melepaskan gelombang pada singa berkepala sembilan. Namun, singa berkepala sembilan tiba-tiba meraung dan riak menyebar. Tangan Ziyan terlepas dari sitarnya, mengejutkannya. Lagu pemurnian jiwa iblisnya telah terputus. Apakah kamu pikir aku seperti orang idiot yang menganggap dirinya pintar? Ye Ming mengambil jalan pintas untuk maju, mengorbankan orang-orang jalur korup untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya. Benar-benar menggelikan bahwa dia tidak menyadari bahwa mengorbankan para penganut dewa korup akan menyebabkan energi iman mereka mengganggu kekuatannya sebagai penguasa. Dia tidak dapat memadatkan kekuatan sovereinnya dengan benar. Meskipun auranya kuat, itu hanya penampilan yang menakutkan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya kurang terlalu banyak, cibir singa berkepala sembilan. Dia sekali lagi meraung, Long Chen, bukankah seharusnya kamu keluar dan menghadapi kematianmu? Kamu ingin Long Chen keluar? Apakah Anda berencana menyiapkan kepala singa untuk direbus? Mengejek Monian. Namun, di dalam, dia mengutuk. Giliran tiba-tiba ini mengerikan bagi mereka. Karena lebih banyak bentuk kehidupan dunia lain dibawa dan dibantai, energi jiwa darah memenuhi seluruh benua. Monian kemudian memperhatikan bahwa gerbang spasial raksasa telah muncul ke arah gunung roh iblis, dunia yin yang, pemakaman dewa rusak, dan medan perang kuno. Gerbang itu perlahan terbuka, dan belum sepenuhnya terbuka. Selanjutnya, ada aura menakutkan di baliknya. Pertama, pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Monian tiba-tiba mengirim pesan ke Ziyan, Yezikyu, dan Wilde. Sekarang mereka menghadapi dua penguasa, mereka harus menyingkirkan satu. Target mereka adalah Ye Ming. Mereka berempat kemudian menyerangnya secara bersamaan. Mereka harus terlebih dahulu melenyapkannya untuk mendapatkan kesempatan. Huff, Ye Ming mungkin bodoh, tapi aku tidak akan hanya menonton saat kau membunuhnya, kata Singa Berkepala Sembilan, melepaskan cakar pada Monian. Singa Berkepala Sembilan adalah ahli tertinggi dari ras binatang iblis, dan dia langsung melihat bahwa ancaman nyata bagi Ye Ming adalah Monian. Namun, Monian juga bisa dikatakan paling lemah dalam pertarungan jarak dekat, sehingga Singa Berkepala Sembilan segera menyerangnya. Monian melepaskan sembilan anak panah yang terbang menuju Singa Berkepala Sembilan dari arah yang berbeda. Setiap panah berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ganas, dan ada yang menyeramkan. Apakah kamu mencoba menggelitikku? Ejek Singa Berkepala Sembilan. Sembilan kepalanya kemudian bersinar, memanggil penghalang di sekelilingnya. Sembilan anak panah itu meledak saat bersentuhan dengannya. Monian benar-benar terguncang. Singa Berkepala Sembilan berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Ye Ming. Panahnya mampu mengancam Ye Ming tetapi tidak pada Singa Berkepala Sembilan. Jika panah yang meledak tidak bisa mengenai tubuh aslinya, maka itu tidak lebih dari kembang api yang mencolok. Dengan rencana tergesa-gesa mereka terganggu, Wilde segera datang untuk membantu Monian. Jika mereka berdua bertarung satu lawan satu, itu akan berbahaya bagi Monian. Ye Zikyu juga datang untuk membantu mereka, jadi Ziyan keluar untuk menghadapi Ye Ming sendirian. Pada saat ini, sitar laut selatan bergetar dan pedang suci menebasnya. Ye Ming sebelumnya terluka parah, dan melihat Ziyan menguncinya dengan bilah sitarnya, dia meraung dengan marah. Dia merasa sangat tercekik sehingga dia sekarat di dalam. Dia telah mengorbankan beberapa kekuatan untuk maju kerana Soverein secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa mengambil inti sebelum orang lain. Namun, sekarang, dia hanya terlihat seperti orang idiot. Dia benar-benar meremehkan fondasi benua surga bela diri dan lima penguasa. Saat ini dia sekarang menjadi bahan tertawaan raksasa. Bahkan sendirian, Ziyan mengikat Ye Ming untuk sementara. Sementara itu, Wilde, Monian, dan Ye Zikiu sedang ditekan oleh Singa berkepala sembilan. Dengan setiap pertukaran, Wilde dikirim terbang, tangannya berlumuran darah dari dampak. Longchen, apakah kamu sudah menjadi kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkang? Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membantai kalian semua. Tertawa Singa berkepala sembilan, serangannya semakin tajam. Di dalam penghalang, Ling Yunzi sedikit mencondongkan tubuh ke depan, hanya untuk ditahan oleh High Prius. Kekuatan kita harus diselamatkan. Setiap sedikit waktu yang bisa kita tunda adalah untuk keuntungan kita. Ini masih belum saatnya. Ling Yunzi mengangguk. Meskipun Monian, Wilde, dan Ye Zikiu berada dalam situasi berbahaya, itu masih belum mencapai saat kritis. Jika mereka benar-benar akan mati, item tertinggi yang mereka miliki akan memprioritaskan melindungi mereka. Namun, pada saat itu, penghalang penguasa yang didukung oleh kekuatan lima benda suci tertinggi akan runtuh. Tiba-tiba, orang-orang mulai berdiri di dalam penghalang. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Guo Ran, Xia Chen, Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, Dong Mingyu, Liu Ruan, Yue Xiao Qian, Cloud, dan yang lainnya mulai terbangun. Mereka telah mencapai alam Sein. Setelah mencapainya, mereka secara otomatis terbangun karena basis kultivasi mereka tidak bisa lagi naik lebih tinggi. Alam Sein adalah batas mereka saat ini. Karena keberuntungan karma benua surga bela diri harus difokuskan pada Long Chen, mereka tidak dapat membuat terobosan lebih lanjut. Untuk menjadi seorang ahli diperlukan bakat, usaha, serta dukungan keberuntungan karma dari Tao Surgawi. Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, Si Men Tian Xiong, Hu Feng, Ye Ling Shan, dan yang lainnya juga bangun. Mereka semua telah menjadi orang suci. Senior, mari kita bertarung. Monian dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Gu Oran, armornya muncul di tubuhnya. Bab 2775 Dewa Serigala bangun. Sekarang bukan waktunya. Ingat, kita semua di sini pada akhirnya menunggu Long Chen menjadi penguasa. Hanya dia yang bisa mencegah bencana yang akan datang. Keuntungan atau kerugian apapun yang muncul di sini tidak penting. Yang penting adalah apakah Long Chen bisa menjadi penguasa atau tidak. Jika dia terganggu, maka semua bentuk kehidupan dari benua surga bela diri akan menemui ajalnya, kata Imam Besar. Lima penguasa semuanya duduk di udara seperti patung. Tubuh mereka mulai tumbuh ilusi. Di bawah serangan Gu Isi, Kaisar Kunpeng, dan Kaisar Ras Darah, sisa kekuatan Soverein mereka perlahan-lahan menghilang. Pada awalnya, kami menggunakan taktik untuk memancing bala bantuan sebelum menghancurkan mereka bersama-sama. Pihak lain juga menggunakan taktik ini, kata Maruyun. Begitu kamu keluar, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang kamu bunuh, itu masih akan menghasilkan energi jiwa darah dan mempercepat tujuan akhir mereka. Ini juga mengapa ketika energi jiwa darah di benua mencapai tingkat tertentu, itu memicu lima penguasa untuk membentuk penghalang ini dan untuk sementara menghentikan pertempuran. Karena penguasa menghentikan lebih banyak energi jiwa darah untuk muncul, mereka harus membunuh orang-orang mereka sendiri, tetapi itu menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit. Mereka kemudian harus membunuh anggota yang tak terhitung jumlahnya dari ras mereka sendiri. Jika kamu keluar dan dikelilingi oleh mereka, jika ada di antara kamu yang mati, itu hanya akan menguntungkan mereka. Pembantaian di medan perang hanya menguntungkan pihak lain karena menghasilkan energi jiwa darah terkuat. Baru sekarang para ahli dari benua surga bela diri mengetahui hal ini, tetapi mengapa para penyerbu melakukan ini, Maruyun tidak mengatakannya. Saat pertempuran di luar berlanjut, para ahli benua di dalam penghalang terus maju. Mayoritas prajurit Dragon Blue telah maju ke alam Sein. Tiba-tiba, dunia meredup dan gelang penghancur surga yang sunyi bergetar, menyebabkan semua orang melompat. Bos telah maju ke ranah Kaisar. Seru Guoran dengan gembira. Longchen sedang duduk di dalam gelang penghancur surga. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bintang-bintang, dan aura Kaisar mengalir di sekelilingnya. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul gelang penghancur surga seperti batang tebu yang energinya diperas. Tubuhnya mulai hancur, dan semua energinya mengalir ke Longchen. Energi itu luar biasa. Energi yang diserap Longchen cukup untuk meledakkan penguasa seperti Ye Ming, kata imam besar sambil menghela nafas. Dengan pengalaman Hypris, dia langsung melihat bahwa energi yang digunakan Longchen untuk pergi dari Heaven Stage ke-9 ke Heaven Stage ke-12 jauh melampaui energi Ye Ming secara keseluruhan. Selanjutnya, menerobos ke ranah Soverein akan membutuhkan setidaknya 10 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan menjadi seorang kaisar. Longchen benar-benar membutuhkan energi yang luar biasa. Tiba-tiba, retakan muncul di gerbang spasial di atas pemakaman Dewa Korup. Ye Ming kemudian mengangkat kepalanya dan tertawa, haha, aku masih yang mengambil inisiatif. Karena para ahli ras unding saya dari pesawat yang lebih tinggi turun lebih dulu, kemenangan akan menjadi milik ras unding. Gerbang spasial bergidik dan satu demi satu sosok muncul, mengenakan jubah aneh yang benar-benar berbeda dari para ahli keabadian lainnya. Yang mengejutkan, aura mereka sangat kuat, terletak di antara alam suci dan alam kaisar. Mereka harus termasuk dalam kategori kaisar setengah langkah. Tidak baik, turunnya mereka terlalu cepat. Ekspresi Taoise Heavenly Feather berubah. Ye Ming benar-benar seorang perencana. Mungkin dia telah mengambil jalan pintas kerana Soverein justru untuk ini. Ratusan ahli itu keluar dari gerbang spasial, dan lebih banyak dari mereka terus datang. Membunuh mereka, teriak Ye Ming, mengangkat tombaknya. Pakar asing itu benar-benar mendengarkannya dan menyerang Xi Yan. Tiba-tiba, cahaya sitar laut selatan meluas, menutupi Xi Yan. Kekuatannya langsung naik beberapa level. Pada saat yang sama, Western Desert Axe, Central Plains Cauldron, dan Northern Source Swat juga meroket kekuatannya. Meskipun mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Singa Berkepala Sembilan, mereka mulai menstabilkan dan membentuk jalan buntu. Tidak, mereka membodohiku. Ekspresi Singa Berkepala Sembilan tiba-tiba menjadi suram. Meninggalkan Monian dan yang lainnya, dia menyerang penghalang lima penguasa. Setelah menyerang selama ini, Singa Berkepala Sembilan tiba-tiba menyadari bahwa benda suci tertinggi mereka adalah inti dari penghalang ini. Bagi mereka untuk mendukung penghalang dan melawannya adalah distribusi energi. Jadi membagi kekuatan mereka seperti ini adalah semacam tabu. Singa Berkepala Sembilan kemudian menyadari bahwa mengingat ukuran penghalang, memecahkannya seharusnya relatif lebih mudah. Tiba-tiba dia tersadar bahwa Monian dan yang lainnya hanya memancingnya untuk berkelahi untuk menghindarinya menargetkan penghalang. Memikirkan bagaimana dia telah membuang begitu banyak waktu untuk mereka, dia sangat jengkel. Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya membuat terobosan cepat di dalam penghalang, dia menyadari betapa bodohnya baginya untuk mencoba menggunakan mereka berempat untuk memaksa Long Chen keluar. Setelah itu, dia segera meninggalkan Monian dan yang lainnya langsung menuju penghalang. Ye Ming juga bereaksi, memimpin pasukan Ras Unding menuju penghalang. Serangan mereka menyebabkan penghalang bergetar. Dengan tambahan mereka, penghalang itu semakin redup dan redup. Jelas tidak akan lama sebelum itu hancur. Tepat pada saat ini, cahaya dari benda-benda suci tertinggi ditarik kembali, akan mendukung formasi sekali lagi. Tiba-tiba, Monian melepaskan panah secepat kilat ke arah Aldeville Heavenwalker yang sedang bermeditasi. Tentara Ras Iblis hampir dimusnahkan oleh Maruyun, dan mereka yang bertanggung jawab menjaga altar sekarang membantai orang-orang mereka sendiri yang keluar dari gunung Roh Iblis untuk meningkatkan energi jiwa darah di udara. Oleh karena itu, pada saat mereka menyadari ada serangan, mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, tepat saat panah hendak menembus Aldeville Heavenwalker, panah itu berhenti. Mata Aldeville Heavenwalker perlahan terbuka, dan mahkota Soverein muncul di kepalanya. Ras manusia bodoh, kamu tidak bisa lepas dari takdirmu untuk dihancurkan. Saat Aldeville Heavenwalker perlahan berdiri, Ki Iblis memenuhi langit. Altar Ras Darah juga bergetar, dan Blut Ki berputar-putar di sekitar Blut Vian Devil Lord. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh, dan mahkota penguasa juga muncul di kepalanya. Tuan Iblis-Iblis Darah juga telah menjadi penguasa. Hati Monian menjadi dingin. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Hahaha, inti dari benua surga bela diri akan menjadi milik ras darah. Tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Blut Vian Devil Lord tiba-tiba meludahkan seteguk darah ke telur raksasa di bawah kakinya. Itu adalah darah esensi soverein, yang mengandung kekuatan soverein. Dewa Serigala Perkasa, bangun. Bab 2776 dikepung oleh empat penguasa. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di telur raksasa, dan cangkangnya berangsur-angsur menjadi tembus cahaya, memungkinkan orang untuk melihat tubuh seputih salju meringkuk di dalamnya. Tubuhnya seperti Serigala, dan bulunya seperti batu giyok putih. Sepertinya ada rune kecil yang mengalir di setiap halanya. Saat ini, matanya terpejam dalam tidur, dan hanya sepetak bulu merah hadir di dahinya. cangkangnya diberi nutrisi oleh darah esensi dan mulai retak. Saat itu terjadi, aura menakutkan keluar dari dalam, yang berdenyut dengan energi surgawi yang agung. Faktanya, denyut nadi pertama langsung menghancurkan para ahli ras darah yang berdiri di sampingnya. Beberapa dari para ahli itu adalah orang suci tetapi masih musnah. Hahaha, jadi masih kurang energi. Sepertinya saya masih meremehkan kekuatan Dewa Serigala, tertawa Raja Iblis-Iblis darah dengan penuh semangat. Bahkan setelah menyerap begitu banyak energi jiwa darah, Dewa Serigala belum terbangun. Kekuatannya jauh melampaui harapan Blutfi and Devil Lord. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin terbukti kekuatannya. Ras darah telah menguduskan ras Dewa Serigala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi yang terakhir telah mengirim mereka telur Dewa Serigala ini dari pesawat yang lebih tinggi. Faktanya, telur ini telah berada di dunia yin yang selama lebih dari seratus ribu tahun. Setiap kali dunia yin yang dibuka dan para ahli benua surga bela diri memasuki petualangan, apakah mereka membunuh penduduk dunia itu atau mereka membunuh diri mereka sendiri, itu akan menghasilkan energi jiwa darah untuk telur Dewa Serigala. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, akhirnya kebangkitan untuk era ini. Tetapi hasilnya adalah masih ada sedikit energi yang hilang. Pada saat ini, kekuatan telur Dewa Serigala menyenangkan Raja Iblis-Iblis darah, karena dialah yang membangunkan Dewa Serigala ini. Menurut konvensi Ras Dewa Serigala, dia akan menjadi pendamping Dewa Serigala ini, dan bakat serta bakatnya akan terikat padanya. Dia kemudian akan mendapat berkah dari Dewa Serigala untuk kultivasi dan kemajuannya di masa depan dengan pesat. Jika masih kehilangan sedikit energi jiwa darah, maka saya hanya perlu menghasilkan lebih banyak lagi. Blood Vian Devil Lord tertawa dan tiba-tiba menembak ke arah penghalang. Benda suci tertinggi di tangan Monian, Wilde, Yezikyu, dan Ziyan bergetar, menyebabkan mereka berempat menghilang. Semuanya kemudian muncul kembali di dalam penghalang. Pada saat ini, benda suci mereka juga menghilang dari tangan mereka, menyatu dengan bayangan mereka di langit untuk memperkuat penghalang. Itu kemudian langsung diperkuat oleh beberapa level. Kulit kura-kura milikmu ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mangsa yang ditakdirkan untuk disembelih tidak dapat melarikan diri. The Aldeville Heavenwalker juga terbang, menyerang penghalang. Akibatnya, riak menyebar melintasi penghalang dengan setiap serangannya. Di sisi lain, Blood Vian Devil Lord juga menyerang barier dengan Blood Soul Tower miliknya. Setiap serangan menyebabkan tanah bergetar, mengguncang hati orang. Ye Ming, Singa berkepala sembilan, Blood Vian Devil Lord, dan Aldeville Heavenwalker dengan gila-gilaan menyerang penghalang, menyebabkannya melemah secara bertahap. Oleh karena itu, orang-orang di dalam semua ketakutan. Suami, Nyonya Long sudah bangun sekarang dan gemetar ketakutan. Menjadi tidak lebih dari orang biasa, dia secara alami ketakutan saat melihat pemandangan seperti itu. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melindungimu, bisik Long Tian Xiao menghibur. Tidak perlu khawatir, kakak pasti akan melindungi kita. Kakek Imam Besar sudah memberitahuku bahwa kakak laki-laki adalah orang terkuat di dunia ini, kata Long Xiao Yu dengan percaya diri. Namun, tidak semua orang seberani Long Xiao Yu. Beberapa anak bersembunyi dan menangis dalam pelukan orang dewasa, dan bahkan orang dewasa itu ketakutan. Mereka sedang menonton iblis dari mimpi buruk mereka menyerang mereka. Mereka ingin bangun, tapi ini bukan mimpi. Itu adalah kenyataan. Mereka semua hanyalah orang biasa, jadi mereka hanya bisa mempercayakan hidup mereka kepada para ahli. Adapun pembudidaya yang lebih lemah, mereka dipenuhi dengan rasa bersalah karena tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Beberapa dari mereka adalah anak-anak muda yang hanya berada di alam bintang kehidupan atau alam transformasi jiwa, tetapi mereka berdiri bersama dengan para ahli yang lebih tua. Itu hanya kasus dilahirkan di era besar yang tepat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Mereka belum berhasil naik menjadi ahli yang kuat. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatap saat para prajurit Dragon Blood terbangun satu demi satu dan berkumpul di depan tanpa rasa takut. Mereka seperti tembok besi yang melindungi mereka. Orang lain yang mereka lihat adalah orang dengan aura kaisar yang melonjak. Pada saat ini, Longchen dikelilingi oleh bintang-bintang yang mengalir. Namun, orang tidak cukup berani untuk melihat langsung ke arahnya. Aku benar-benar buta saat itu untuk mempercayai rumor itu. Beberapa orang menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali sampai wajah mereka berdarah, mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Longchen telah mencapai levelnya saat ini saat dikutuk dan diinterogasi oleh mereka. Tidak ada jalan ahli yang lebih sulit darinya. Hari ini mereka benar-benar percaya Longchen adalah pelindung sejati dari benua surga Beladiri. Saat itu, mereka terus memikirkan setiap cara yang mungkin untuk menghalangi dia, memperlambat pertumbuhannya. Mereka pernah percaya pada keluarga surgawi dan Pilfali, tetapi kekuatan itu kemudian mengungkapkan wajah asli mereka. Keluarga Dewa bahkan merupakan kekuatan musuh utama di balik era kegelapan ini. Adapun Pilfali, pertempuran telah berlangsung begitu lama, tetapi mereka belum muncul. Tanpa mereka, kekuatan utama di garis depan sisi Martial Heaven Continent adalah Dragon Blood Legion. Terlebih lagi, dengan pertempuran ini, kebenaran tentang karakter setiap orang terungkap. Orang-orang tertentu dipenuhi dengan penyesalan, tetapi itu tidak lagi memiliki arti. Kalau saja mereka tahu lebih awal, hal seperti itu tidak berarti apa-apa di dunia ini. Keempat penguasa musuh menyerang penghalang sambil dibantu oleh pasukan raksasa mereka. Juga, mereka terus membantai orang-orang mereka sendiri pada saat yang sama. Karena mereka telah maju kerana Soverein, semua energi jiwa darah mengalir menuju telur raksasa, serta empat gerbang spasial. Tiba-tiba, tiga suara ledakan terdengar, dan gerbang spasial yang tersisa terbuka. Bentuk kehidupan aneh keluar dengan aura menakutkan. Sama seperti gerbang Ras Unding, para ahli itu berada di level kaisar setengah langkah. Mereka keluar seperti belalang, menyerang penghalang penguasa. Bersiap untuk bertempur. Guoran berteriak, mengepalkan pedang gandanya. Saat ini, semua prajurit Dragon Blood telah terbangun dan maju ke alam Sein. Saat para prajurit Dragon Blood menghunus senjata mereka, Bloodki membubung ke langit bersama dengan auman naga yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang langit. Bab 2777 Legion Dragon Blood keluar untuk bertarung. Bang! Penghalang tiba-tiba hancur, menyebabkan hati semua orang mengepal. Penghancuran penghalang menandakan dimulainya pembantaian berdarah. Namun, apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa setelah penghalang itu rusak, kekuatannya mengembun, membelah menjadi dua penghalang yang lebih kecil. Satu melindungi Long Chen, sementara yang lain melindungi semua orang. Lima item surgawi tertinggi muncul di atas kepala Long Chen, membentuk penghalang baru yang lebih kecil. Adapun penghalang lainnya, itu datang dari tanah. Ini adalah kekuatan inti dari benua surga Beladiri. Awalnya, penghalang raksasa telah didirikan oleh kekuatan dari lima item surgawi tertinggi dan inti benua surga Beladiri untuk mencegah kekuatan dan gelang penghancur surga mengalir, mengunci kekuatan itu di dalam untuk diserap oleh para pembudidaya. Namun, sekarang penghalang itu tidak lagi dapat dipertahankan, mereka berpisah dengan lima benda suci tertinggi yang melindungi Long Chen dan benua surga Beladiri melindungi rakyatnya. Singa berkepala sembilan dan yang lainnya senang melihat penghalang itu pecah, tetapi ketika mereka melihatnya menyusut menjadi penghalang yang lebih kecil, mereka tahu bahwa kekuatan pertahanannya pasti telah meningkat, jadi mereka mengutuk dengan marah. Abaikan sampahnya, bunuh Long Chen, teriak Ye Ming. Berengsek, kamu pikir kamu siapa yang memberiku perintah? Enyahlah, mengutuk Singa berkepala sembilan, rencana awalnya adalah mereka menyerang bersama setelah menjadi penguasa. Itu adalah metode yang paling bisa diandalkan, tapi Ye Ming terburu-buru mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, menghasilkan kekacauan saat ini. Sekarang dia bahkan ingin memberi mereka arahan. Singa berkepala sembilan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Apakah saya membutuhkan Anda untuk memberi saya petunjuk? Apakah kamu idiot? Ejek Raja Iblis-Iblis darah. Setelah ini selesai, kita akan menyelesaikan masalah di antara kita, kata Aldeville Heavenwalker dengan muram. Dia adalah yang paling marah dari semua orang. Tentara Ras Iblis telah dibasmi. Ini adalah penghinaan terhadap Ras Iblis, dan itu semua salah Ye Ming. Tanpa perlu mendengar pengingat Ye Ming, mereka semua menyerbu ke arah Long Chen. Itu karena mereka punya firasat buruk. Bahkan melalui penghalang, mereka bisa merasakan aura menakutkan Long Chen, dan itu membuat hati mereka bergetar. Selain itu, mereka berempat sudah memiliki rasa takut yang dipukuli oleh Long Chen. Jika dia menjadi soveren juga, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, pasukan mereka menyerang penghalang, dengan lebih banyak dari mereka muncul dari gerbang spasial. Jumlah mereka sepertinya tidak ada habisnya. Senior, apakah kita hanya akan menonton seperti ini? teriak Guoran. Imam besar mengangguk. Kami hanya bisa menunggu. Semua gerakan di papan hidup dan mati ini telah dimainkan, dan yang tersisa adalah bentrokan yang menentukan. Hidup dan mati akan diputuskan di sini. Semakin banyak hal yang mendesak, semakin kita harus tetap tenang. Kita harus mendengarkan arahan penguasa. Petik 2 Lima penguasa telah membuat gerakan mereka di papan ini sejak lebih dari 100 ribu tahun, dan upaya mereka telah menghasilkan papan saat ini. Karena mereka sekarang berada di malam yang kritis, semua orang tegang. Monian dan yang lainnya mengepalkan senjata mereka. Untuk mengatakan bahwa mereka tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Tidak mungkin ada kesalahan terkecil, karena di belakang mereka ada keluarga mereka. Setiap prajurit di sini memiliki keluarga. Meskipun mereka telah menginjakan kaki di jalur kultivasi dan hampir kehilangan kontak dengan mereka, keluarga mereka masih ada di hati mereka. Ikatan inilah yang memungkinkan mereka untuk berdiri di depan medan perang dengan berani. Mereka tidak lagi memiliki jalan mundur. Ledakan. Nilai dupa lain waktu kemudian, penghalang yang melindungi semua orang bergemuruh. Pada saat ini, sosok lima penguasa menjadi jauh lebih redup. Di bawah serangan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, energi jiwa darah mereka telah habis. Menyerang. Hypris tiba-tiba menyerbu keluar, memimpin jalan keluar dari penghalang. Penghalang lima penguasa akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang. Membunuh. Guoran melolong dan menyerang Dragon Blood Legion. Sekte pemisah surga dan para ahli sekte Suantian Dao mengikuti mereka. Pada saat ini, semua ahli top menyerbu. Ada keluarga Namong, Beitang, dan Simen, keluarga Mo, Istana Dewa Anggur, Gerbang Pedang Surgawi, Sekte Huayun, dan banyak lagi. Mereka seperti naga raksasa yang keluar dari penghalang. Jianying, kamu harus tinggal di sini. Saya akan membunuh cukup untuk Anda, kata lelaki tua itu, rambut putihnya tertiup angin kencang. Namun, terlepas dari penampilannya yang liar, dia tetap tidak ingin Ku Jianying berada dalam bahaya. Bahaya mengelilingi setiap orang dari mereka sekarang. Namun, Ku Jianying memiliki senyum langka di wajahnya. Dia memegang wajah lelaki tua itu. Saya tidak takut, saya memiliki tablet kebajikan surga bela diri, jadi saya akan baik-baik saja. Sebagai pemimpin sebelumnya dari Martial Heaven Alliance, bagaimana saya bisa bersembunyi? Pak tua, saya berjanji bahwa saya akan sepenuhnya meninggalkan masalah ini setelah pertempuran ini. Aku akan menikahimu dan menjadi istrimu. Saya akan menemani Anda untuk waktu yang lama, dan saya tidak akan dengan sengaja membuat Anda marah lagi. Jadi ingat, Anda harus kembali hidup-hidup. Ini adalah janji kami. Ku Jianying menjulurkan kelingkingnya, menggenggamnya dengan kelingking tebal lelaki tua itu. Ingat, ini janji kita. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Haha, baiklah, saya tidak pernah gagal untuk memenuhi kata-kata saya dalam hidup ini. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada bocah-bocah kecil ini apa yang disebut pedang bagus yang tidak menjadi tua. Orang tua itu tertawa heroik, mengejar murid-muridnya dalam sekejap. Dia kemudian menyingkirkan bau buping yang mengancam. Semuanya, ikuti aku atau kamu tidak akan mendapatkan kesempatan setelah aku membantai mereka semua. Membunuh. Saat teriakan mereka terdengar, pohon willow yang mengjulang tinggi muncul, menutupi langit, membiarkan banyak cabang willow tumbang. Liu Ruyan adalah orang yang membuka tirai untuk pertempuran ini. Bulan angin tanpa akhir, darah mengubur kehidupan. Tang Wan Er dikelilingi oleh bila angin. Setelah menjadi orang suci, kekuatan tulang surgawinya telah sepenuhnya terbangun. Kemanapun bila anginnya pergi, musuh-musuhnya meledak, darah mereka memenuhi udara. Di sisi lain, dunia diguncang saat dua sosok raksasa saling bertabrakan. Cloud telah berubah menjadi bentuk sebenarnya dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan dia menabrak Kaisar Kunpeng. Keduanya adalah burung surgawi, dan bentrokan pertama mereka menyebabkan hujan bulu turun. Kaisar Kunpeng kemudian melepaskan cakar di sayap Cloud dan darah memercik. Adapun Cloud, dia meludahkan cahaya hitam yang menembus dada Kaisar Kunpeng. Kunpeng dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow keduanya eksistensi teratas di antara burung-burung surgawi. Mereka memulai pertarungan sengit, memenuhi udara dengan cahaya surgawi. Membunuh. Para ahli benua surga bela diri menembus pasukan dunia lain, tetapi dalam hal jumlah, tidak ada cara untuk membandingkan mereka. Para penyerbu memiliki ribuan kali lebih banyak ahli daripada mereka. Namun, Dragon Blood Legion adalah pedang paling tajam untuk Marsial Heaven Continent. Mereka menyerang langsung melalui penjajah, dengan cepat mencapai penghalang yang melindungi Longchen. Ye Ming, keluar dan bertarung. Guoran menyerang seperti bintang jatuh langsung ke arah Ye Ming dan kemudian mengiris pedangnya satu sama lain. Tanda di sayapnya menyala dengan cahaya. Bab 2778 Pembantaian Dragon Blood Legion Enyah! Ye Ming berteriak dengan marah. Semua orang memperlakukannya seperti kesemek yang lembut. Sekarang, bahkan beberapa anak nakal yang namanya tidak diapedulikan berani memanggilnya untuk berkelahi. Itu adalah penghinaan besar. Ye Ming lalu menghempaskan tombaknya ke arah Guoran, yang tiba-tiba menyilangkan pedangnya. Tepat pada saat itu, semua manifestasi darah naga di belakang prajurit Dragon Blood menyala, dan semua kekuatan mereka mengalir ke arah Guoran. Setelah itu, baju besi Guoran menyala lebih terang dari matahari. Semua runenya diaktifkan. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan serangan sebesar ini. Tebasan salib darah naga. Sebuah suara logam terdengar, dan sebuah salib raksasa melesat dari pedang Guoran, dengan bagian tengahnya terkunci pada Ye Ming. Akibatnya, wajah Ye Ming langsung berubah menjadi hijau. Dalam kemarahannya, dia telah melupakan langkah mengerikan dari Dragon Blood Legion ini. Mereka mampu mengumpulkan kekuatan semua orang di Dragon Blood Legion untuk pukulan yang benar-benar menakutkan. Namun, bahkan jika dia mengingatnya sekarang, itu sudah terlambat. Dia sudah terkunci. Ledakan. Salib raksasa itu bergemuruh di udara, kekuatannya meninggalkan aliran ruang yang kacau di belakangnya. Ye Ming kemudian dikirim terbang, lengannya hancur dan tubuhnya tertutup retakan. Dia hampir terbunuh. Guoran mengejarnya seperti sambaran petir, ingin mengambil nyawanya. Namun, Guisi muncul di jalannya, menghalangi serangannya. Enyahlah, kau hantu tua yang usil. Guoran berteriak dengan marah. Setelah itu, empat lubang kecil muncul di pergelangan tangannya, menembakkan penusup tajam. Pada jarak sedekat ini, bahkan Guisi tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia hanya berhasil menghindari dua penusup dan dipukul di kaki dan bahu oleh dua lainnya. Penusup baja itu meledak begitu mereka menusupnya, menghancurkan kaki dan lengan Guisi. Saat berikutnya, pedang menebas dari langit dan pedang ki yang tajam memotong Guisi tepat di tengah. Tombak Gui yang kemudian tersapu, menghancurkan tubuh fisiknya yang terpisah. Pada akhirnya, roh Yuan Guisi terbang keluar, buru-buru melarikan diri. Kembali dalam pertarungannya melawan Soverein Xi yang, tubuh fisiknya dihancurkan begitu saja. Namun demikian, dia masih menjadi ancaman karena Yuan spiritnya lebih kuat dari tubuh fisiknya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya menyelimuti roh Yuan-nya. Cahaya itu berasal dari cermin. Itu indah, namun itu membuat jiwa orang bergetar. The Void Mirror adalah keberadaan yang sangat misterius, dan Mengki telah melalui tes yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai penguasaannya saat ini atas kekuatan Void Mirror. Guisi langsung terperangkap di dalam cahaya. Dia berjuang untuk membebaskan diri, tetapi dia mulai ditarik ke dalam Void Mirror. Karena itu, dia merasa ngeri. Cahaya ini bukanlah kekuatan yang dimiliki dunia ini. Guisi kemudian buru-buru mengangkat tongkatnya, dan mata ketiga tengkorak itu menyala. Tetapi pada saat berikutnya, ketiga tengkorak itu hancur. Tidak diketahui kekuatan apa yang menghancurkan tongkat itu, tetapi apapun itu, itu juga menghancurkan roh Yuan Guisi. Pakar yang hidup untuk menceritakan kisah setelah melawan Soverein Xi yang sekarang dibunuh oleh Mengki. Mengki berdiri di udara seperti perisurgawi, tampaknya telah melampaui gulungan dunia fana. Di tangan kirinya adalah Void Mirror, dan tangan kanannya membentuk segel. Kekuatan roh Yuan Guisi dan tongkatnya tersedot ke dalam Void Mirror. Segel budak jiwa surgawi. Mengki menjerit. Setelah itu, manifestasinya bergetar, dan kekuatan spiritual meledak seperti gunung berapi, mengalir ke cermin Void. Kekuatan Guisi bergabung dengan kekuatan spiritual Mengki, berubah menjadi hujan cahaya. Setiap tetes sebenarnya adalah rune yang terbang menuju ras binatang iblis. Pakar ras binatang iblis dikejutkan oleh hujan cahaya ini. Mereka membuat gerakan untuk memblokirnya, tetapi rune ini sebenarnya bukan entitas fisik dan tidak dapat diblokir. Selain itu, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika cahaya jatuh ke tubuh mereka. Mereka kemudian menatap Mengki dengan bingung. Namun, mereka dengan cepat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanda mulai muncul di dahi mereka, dan mereka mengandung fluktuasi spiritual yang aneh. Ini segel budak. Pakar ras binatang iblis berteriak panik ketika mereka tahu apa itu cahaya. Namun, bahkan saat mereka berteriak, tanda itu muncul di mata mereka. Mereka kemudian menerkam para ahli ras darah. Apakah kamu sudah gila? Teriak para ahli ras darah. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menabrak mereka seperti air pasang, melemparkan seluruh medan perang ke dalam kekacauan. Bunuh gadis itu. Mengki mengendalikan cermin void dan menggunakannya untuk mengendalikan puluhan ribu binatang iblis yang hanya mendatangkan malapetaka. Selanjutnya, hujan cahaya terus berlanjut, dan semakin banyak binatang iblis yang jatuh di bawah kendali Mengki. Bahkan mereka yang turun dari pesawat yang lebih tinggi tidak dapat memblokir seni jiwa Mengki. Mengki bukan penguasa atau bahkan kaisar, jadi dia tidak memiliki kekuatan transcendent. Namun, cermin void di tangannya adalah keberadaan yang istimewa. Melalui itu, kekuatan spiritualnya berubah, menjadi semacam kekuatan yang bahkan tidak dapat dilawan oleh para ahli dari tingkat yang lebih tinggi. Momen ini menunjukkan teror Bistamer. Mengki tidak pernah memiliki binatang suci yang kuat untuk dikendalikan, begitu banyak tekniknya terbatas hanya pada kekuatan seorang pembudidaya jiwa, mengubur potensi sejatinya. Namun, di medan perang ini, ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan seni Bistamernya dapat mengungkapkan diri mereka sendiri. Sendiri, dia secara bertahap datang untuk mengendalikan jutaan binatang iblis. Kau lah yang akan mati. Guoran tidak punya pilihan selain menyerah pada Ye Ming dan menghentikan Singa Berkepala Sembilan agar tidak ikut campur. Dengan baju besinya dan dukungan dari prajurit Dragon Blood, dia adalah satu-satunya yang mampu menghadapi penguasa. Cakar Singa Berkepala Sembilan kemudian mendarat di pedang Guoran. Bunga api beterbangan, dan keduanya tertiup kembali. Setelah itu, Singa Berkepala Sembilan mengibaskan tangannya yang kesemutan, sementara Guoran hampir batuk darah. Singa Berkepala Sembilan benar-benar berada pada level yang sama sekali berbeda dari Ye Ming. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar. Guoran kemudian melihat ke tempat Longchen berada, dan ekspresinya langsung berubah. Bab 2779 penguasa meninggal. Pada saat ini, penghalang yang melindungi Longchen tertutup retakan, dan sosok lima penguasa sangat samar. Betapa menyesalnya, kami ditakdirkan untuk tidak menjadi saksi hasil akhir. Apakah kita akan menghilang begitu saja? Soverein Zi yang menghela nafas. Tubuhnya mulai menghilang dari kakinya, berubah menjadi rune kecil yang terbang terpisah. Soverein Molly tersenyum tipis. Meskipun kami tidak dapat melihat hasilnya, saya percaya bahwa itu tidak akan mengecewakan kami. Soverein King Su hanya menatap keluar dan menghela nafas. Tidak diketahui apakah dia menghela nafas karena dia sudah mati dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini atau yang lainnya. Soverein Han Wei memandang Longchen dengan sedikit kerinduan di matanya. Tubuhnya juga mulai menghilang. Saat aku masih hidup, laki-lakiku tidak. Sementara laki-laki saya masih hidup, saya sudah mati. Saya meninggalkan perasaan saya di surga ini, tidak akan pernah dilupakan. Penguasa Han Wei memandang Longchen dengan sedih. Namun, dia hanyalah sisa jiwa yang terdiskarnasi, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Dia telah melewati dua era, membantai semua musuhnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki matanya. Namun, sekarang dia hanyalah jiwa yang terdiskarnasi, dia bertemu Longchen, pria pertama yang memasuki matanya. Cinta benar-benar merupakan emosi yang dimainkan dengan orang-orang. Penguasa Han Wei kemudian melihat dari Longchen ke Xi Yan dan akhirnya tersenyum puas. Selamat tinggal selamanya, yang aku tunggu dua kali seumur hidup. Setelah itu, penguasa Han Wei menghilang, bersama dengan penguasa King Su, Moli, dan Xi Yan. Hanya Soverein Yun Sang yang tersisa. Namun, sosoknya juga sangat samar. Itu jelas tidak akan bertahan lebih lama. Ledakan. Akhirnya, penghalang itu meledak dan musuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Longchen. Para ahli benua surga beladiri ditenggelamkan oleh jumlah mereka, tidak dapat menghentikan mereka. Tepat pada saat ini, gambar bel wastelen timur di langit menghilang. Tubuhnya muncul di atas kepala Longchen. Setelah itu, cahaya surgawi jatuh darinya, melindungi Longchen. Di atas bel adalah Yun Tian, dan tubuhnya terbungkus rantai. Penampilannya aneh, benar-benar berbeda dari biasanya. Soverein Yun Sang memandang Yun Tian dengan rasa bersalah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi meskipun bibirnya bergerak, tidak ada kata yang keluar. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Sebagai keturunanmu, ini adalah tugas suciku. Saya bangga akan hal itu, kata Yun Tian. Terima kasih. Pada akhirnya, Soverein Yun Sang hanya bisa mengucapkan dua kata sederhana. Ayah, jika ada reinkarnasi, aku ingin menjadi anakmu lagi di kehidupan selanjutnya. Soverein Yun Sang gemetar mendengar Yun Tian memanggilnya ayah. Dia tersenyum. Tapi saat tubuhnya memudar, senyum itu juga menghilang dari dunia ini. Lima penguasa telah menyerahkan segalanya untuk benua surga bela diri. Bahkan dalam kematian, esensi jiwa mereka tetap memberikan ledakan kekuatan terakhir untuk melindungi benua. Mereka benar-benar dewa pelindung benua, penyumbang terbesar dunia ini. Mati. Dengan hilangnya lima penguasa dan hanya lonceng wastelen timur yang melindungi Long Chen, musuh menabrak Long Chen. Namun, ketika serangan mereka mengenai penghalang bel wastelen timur, sebuah kekuatan aneh memukul mundur mereka. Penjaga pengorbanan darah. Hai Prius dan yang lainnya kaget melihat ini. Yun Tian sebenarnya menggunakan seni pengorbanan untuk membuat dinding untuk melindungi Long Chen. Sekarang mereka mengerti mengapa Soverein Yun Sang meminta maaf kepada Yun Tian. Yun Tian telah menerima misi untuk melindungi Long Chen dan menggunakan hidupnya sendiri untuk menjalankan misi ini. Setelah teknik ini diaktifkan, itu tidak bisa dihentikan. Dengan kata lain, Yun Tian telah mengorbankan hidupnya. Apakah penghalang itu rusak atau tidak, hidupnya akan hilang. Dari lima penguasa, hanya Yun Sang yang berhasil memiliki seorang putra. Dengan mata takdir surgawinya, dia bisa melihat sekilas masa depan. Dengan kata lain, dia telah melahirkan seorang putra hanya untuk hari ini. Dia tidak hanya mengorbankan segalanya tentang dirinya untuk benua surga bela diri, tetapi bahkan putranya mengambil alimisi ini, menggunakan hidupnya untuk melindungi dunia ini. Nasibnya telah ditentukan. Pada saat ini, para ahli dari benua surga bela diri mau tak mau meneteskan air mata. Bahkan mata Hai Priyes pun basah. Yun Tian dilahirkan untuk menjadi pendamping Longchen, desah Maruyun. Yun Tian pasti sudah tahu nasibnya sejak lama. Adapun Yun Sang, dia dipenuhi dengan rasa bersalah terhadap putranya ini. Semuanya untuk benua surga bela diri. Bahkan ketika banyak ahli menyerang penghalang, Yun Tian hanya berdiri di atas bel wastelen timur. Rantai mengembun dari jiwanya dan darah berkibar. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang penghalang, itu dengan anggun berdiri kokoh. Membunuh. Monian menyerbu ke depan dengan ganas. Dalam hidup ini, mungkin satu-satunya yang ingin dia panggil bos adalah Yun Tian. Yun Tian saat ini seperti lilin yang membakar dirinya sendiri untuk memenangkan waktu bagi Longchen. Lima penguasa telah menghilang dan penghalang telah runtuh. Ini memungkinkan item divine tertinggi untuk kembali ketuanya. Dengan penghalang Sein Ganda dan Kuali Dataran Tengah di atas kepalanya, Monian melepaskan panah penghancur yang mengandung kekuatan Kuali Dataran Tengah. Panahnya secara paksa membantai jalan melalui pasukan penjajah. Mengenakan biaya. Ketika jalan itu muncul, Guoran memimpin Dragon Blood Legion melewatinya. Longchen adalah inti dari pertempuran ini, dan semua orang berjuang untuk lebih banyak waktu untuknya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Singa berkepala sembilan meraung dan mengejar Monian, hanya untuk membuat pedang ki sedingin es menghalangi jalannya. Pedang Yezikyu membekukan ruang, dan setengah dari tubuh Singa berkepala sembilan kehilangan sensasi ketika dia dipukul. Terkejut, dia mundur. Benda suci tertinggi sekarang memfokuskan kekuatan mereka pada pertempuran, dan Singa berkepala sembilan akhirnya merasakan teror mereka. Iceki itu telah menginvasi jiwanya, hampir membekukannya. Ledakan. Tepat pada saat ini, gerbang spasial di atas dunia Yin Yang, Medan Perang Kuno, Pemakaman Dewa Rusak, dan Gunung Roh Iblis Bergemuruh. Gerbang terbuka sedikit lebih lebar. Setelah itu, aura menakutkan keluar. Semakin banyak ahli berjalan keluar dari gerbang. Kaisar. Teriakan kaget terdengar. Awalnya, para ahli yang keluar adalah orang suci dengan setengah langkah kerana Kaisar. Namun, ketika gerbang terbuka sedikit lebih lebar, para ahli yang telah mencapai tingkat Kaisar juga keluar. Setelah melihat ini, hati semua orang menjadi dingin. Pertahankan penghalang. Teriak imam besar. Monian, Wilde, Xi Yan, dan Ye Zikiu meninggalkan lawan mereka, menyerbu ke sisi bel wastelen timur. Pakar benua surga bela diri memfokuskan semua kekuatan mereka di sana. Namun, ada terlalu banyak musuh. Korban dengan cepat mulai menumpuk di sisi benua surga bela diri. Jika kita hanya bertahan, kita akan terlalu dirugikan. Teriak Song Mingyuan, ini tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Semua orang tahu bahwa ini tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Namun, jika mereka membiarkan orang lain menyerang penghalang, maka Yun Tian juga tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, Ki paling lemah dari seorang penguasa telah diringkas oleh Long Chen, jadi setiap waktu yang bisa mereka tunda adalah sedikit lebih banyak harapan. Namun, empat gerbang spasial terus terbuka perlahan. Semakin banyak ahli asing membanjiri benua itu, langit sangat retak seolah-olah dunia akan meledak. Ledakan. Tiba-tiba, entah dari mana, gerbang spasial mulai muncul di atas kepala mereka. Secara total, tiga gerbang tambahan dibuka. Itu ditakdirkan. Hati orang-orang tenggelam. Ini benar-benar membuat mereka tidak punya harapan. Xiao Fei dari suku Xiao ada di sini. Pakar jalan imemorial ada di sini untuk memperkuat kakak laki-laki Long Chen. Sebuah suara yang kuat terdengar. Bab 2780 Bala Bantuan Mendengar bahwa mereka berasal dari jalan imemorial, para prajurit Dragonblood bersorak. Mereka tidak mengharapkan penduduk asli dari jalan imemorial datang memperkuat mereka. Ketika mereka bertemu, Xiao Fei adalah remaja yang agak pengecut. Tapi dia sudah dewasa sekarang, menjadi pria sejati. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah aura mereka. Saat itu, Xiao Fei hanya bisa mencapai level peringkat tiga celestial berkat bantuan Long Chen. Namun, auranya sekarang luas dan megah. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar, dan ini bukanlah sesuatu yang baru saja dia capai. Dia harus menstabilkan wilayahnya di wilayah kaisar beberapa waktu yang lalu karena auranya seberat bintang. Selanjutnya, ribuan ahli di belakang Xiao Fei juga kaisar, dan ada jutaan orang suci. Barisan yang begitu kuat sudah cukup untuk mengguncang para ahli dari dunia lain. Pada saat ini, Xiao Fei melambaikan tangannya, dan tengkorak raksasa muncul, menabrak tentara dari sisi lain. Tengkorak itu memiliki aura yang menakutkan. Itu adalah tengkorak yang sama yang Long Chen lihat di bagian bawah jalan imemorial dengan Wastelen Timur. Sekarang telah diambil oleh Xiao Fei. Aku akan mengembalikan ini padamu. Teriak Xiao Fei. Ledakan. Tengkorak raksasa itu meledak, melepaskan gelombang kekuatan mengerikan yang melahap segala sesuatu dalam radius raksasa. Semua ahli yang terperangkap di dalamnya berubah menjadi ketiadaan. Kedatangan Xiao Fei mengejutkan semua orang. Para ahli dari Marsial Heaven Kontinen sangat senang menerima bala bantuan, terutama dari orang-orang yang mereka anggap musuh. Jalan imemorial telah melalui transformasi lengkap setelah Long Chen pergi. Itu awalnya adalah tempat pelatihan yang ditautkan oleh para ahli yang maha kuasa di masa lalu ke dinding dunia abadi, memungkinkan jejak energi dunia abadi bocor di dalamnya. Ini menghasilkan hukum dunia khusus yang menjadikannya tempat terbaik bagi para ahli untuk berkembang. Namun, setelah perang, itu berubah menjadi tanah kehancuran. Apalagi aura dunia abadi, bahkan aura benua surga bela diri hampir tidak dapat mencapainya. Oleh karena itu, sumber daya mereka menjadi langka. Selama kesengsaraan Long Chen, dia telah merobek dinding surga, sepenuhnya mengubah jalan imemorial. Dengan merobek dinding itu, Long Chen secara tidak sengaja menabrak dinding dunia abadi, menyebabkan energinya memasuki jalur imemorial sekali lagi. Akibatnya, para ahli mulai muncul di jalan imemorial seperti bambu setelah hujan musim semi. Pertumbuhan mereka bahkan lebih cepat daripada para ahli dari benua surga bela diri. Xiao Fei adalah orang pertama yang menjadi kaisar. Dia kemudian berhasil menghubungkan empat fragmen jalan imemorial dan menjadi pemimpin seluruh dunia. Mereka akhirnya menyerbu ke bawah tanah, di mana setelah pertempuran brutal dan berdarah, mereka menghancurkan penghalang di sana dan mengambil tengkorak yang seperti tumor ganas di dunia mereka. Setelah menyelesaikan masalah ini, Xiao Fei mulai memikirkan cara untuk terhubung dengan benua surga bela diri. Menurut Lord Hefeneye, kesengsaraan akan menimpa benua surga bela diri. Untuk membalas kebaikan Long Chen, Xiao Fei telah menghabiskan banyak upaya untuk mencoba membentuk saluran, tetapi dia tidak dapat menembus dinding spasial. Pada saat itu, Lord Hefeneye mengaktifkan matanya dan akhirnya memberi tahu Xiao Fei bahwa dia harus menunggu waktu yang tepat. Setelah mengatakan itu, dia mencapai akhir hidupnya dan meninggal. Xiao Fei telah menunggu selama setengah tahun. Akhirnya, dinding spasial melemah, dan itu karena empat dunia lain membentuk saluran mereka sendiri. Dinding spasial kemudian semakin melemah hingga mencapai titik kritis, dan saluran mereka langsung menembus. Setelah itu, Xiao Fei menyerang para ahli dari jalan imemorial. Kakak Long Chen, hari ini, aku, Xiao Fei, akan melindungimu. Xiao Fei dan jutaan ahlinya menyerbu ke medan perang. Dengan tambahan mereka, tekanan di sisi Marsial Heaven Kontinen sangat berkurang. Pada saat ini, dua gerbang spasial lainnya juga terbuka. Sebenarnya, dua pohon raksasa menopang mereka terbuka, dan kis spiritual menyembur ke benua itu. Ini adalah pohon dewa kehidupan dunia roh dan lingsi dari dunia bintang bidang surgawi. Seru cuyao. Ketika prajurit dunia roh menyerbu ke benua melalui gerbang, panah mereka juga menghujani medan perang. Juga, dari sisi lingsi, prajurit ras roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menyerang ke arah lain. Kedua belah pihak tampaknya berasal dari ras yang sama, tetapi sebenarnya mereka berasal dari cabang yang berbeda. Prajurit dunia roh semuanya adalah wanita, sedangkan ras roh di pihak lingsi memiliki pria dan juga wanita. Saat itu, pohon dewa kehidupan dunia roh telah menerima makanan dari tanah kekacauan utama Longchen, yang menyebabkannya berdenyut dengan kehidupan. Prajuritnya kemudian tumbuh lebih kuat dari hari ke hari bersamanya. Untungnya, baik dunia roh dan dunia bintang bidang surgawi mengingat bantuan yang diberikan Longchen kepada mereka. Oleh karena itu, ketika dinding ruang dunia melemah, mereka membuka gerbang dan datang untuk membantunya. Panah menghujani. Meskipun luka yang disebabkan oleh panah-panah ini tidak mematikan, panah-panah itu akan tertanam dalam daging dan bertunas, menyedot kekuatan hidup target. Setelah itu, mereka yang terkena dengan cepat menjadi masa kayu, tidak bisa melawan. Semua ahli jalur imemorial, dunia roh, dan dunia bintang bidang surgawi telah datang untuk memperkuat Longchen dan yang lainnya, dan fakta ini menghidupkan kembali para ahli benua surga bela diri. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekaguman yang lebih besar pada Longchen. Orang-orang ini datang hanya karena dia. Pohon induk dan pohon dewa kehidupan berada dalam bentuk aslinya. Pada saat ini, dua pohon raksasa menutupi hampir seluruh benua surga bela diri dengan mahkota mereka. Tanda zamrut kemudian muncul di masing-masing dahi ahli benua surga bela diri dan langsung menyembuhkan luka mereka setiap kali mereka terluka. Selama mereka tidak terbunuh dalam satu pukulan, mereka bisa dikatakan memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Karena prajurit Dragonblood sudah memiliki perlindungan dari prajurit penyembuh, dengan tambahan berkah ini, mereka menjadi lebih tidak terkendali. Formasi pembantaian naga biru, teriak Xia Chen. Segera, prajurit Dragonblood pindah ke bentuk naga panjang, dengan Guoran, Xia Chen, dan empat kapten sebagai kepala naga. Formasi besar ini kemudian menyerbu melalui medan perang. Dragonblood legion seperti pedang tajam yang meliup-liup di medan perang. Pada saat ini, dunia sudah diwarnai merah dari pembunuhan itu, dan cincin laut surga bela diri telah menjadi lautan darah. Ini adalah pertempuran untuk merebut surga ini. Makhluk keji. Singa berkepala sembilan mengutuk dengan marah. Dia diblokir oleh Wilde, Namong Zuyue, Beitang Rusuang, dan yang lainnya, sementara juga harus waspada terhadap panah ras spirit. Dia secara bertahap dipaksa menjauh dari penghalang yuntian. Kita tidak bisa mengulur waktu lagi. Suruh para dewa turun, teriak Singa berkepala sembilan. Dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, Ye Ming, Aldeville Heavenwalker, dan Blutvian Devil Lord mundur. Mereka mundur sampai ke gerbang spasial masing-masing sebelum mereka membentuk segel tangan. Dengan darahku sebagai pemandu, jiwaku sebagai jembatan, aku meminta dewa surgawi untuk memiliki tubuhku. Mereka berempat berteriak serempak, dan energi jiwa darah meledak. Setelah itu, gerbang spasial bergetar dan sosok tembus pandang keluar dari gerbang spasial. Terima kasih telah menonton!